Ini gimana Pak Kadis? Petugas Satuan Narkotika Polres Pringsewu menggerebek kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat karena dijadikan tempat pesta narkotika. Dari video amatir yang didapat dari petugas, terlihat petugas menemukan sabu-sabu dan alat hisabnya tersebut disembunyikan di sebuah lemari di dalam gudang bekas penyimpanan kartu tanda penduduk. Total ada enam tersangka dalam kasus ini yang ditangkap polisi. Mereka yakni seorang oknum ASN bernama Deddy Munandar serta dua orang honorer bernama Aji Setia Untoro dan Denny Ferdiansyah. Hasil pengembangan polisi kemudian menangkap lagi tiga tersangka bernama Batara, Rizki, dan Fauzi. Dan barang buktinya adalah satu buah. Dari para tersangka, patugas menyita barang bukti satu plastik sabu-sabu sisa pakai dan peralatan hisabnya. Dari data polisi, oknum ASN di kantor di Seduk Capi Pringsewu bernama Deddy Munandar juga merupakan seorang residivis pada kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam 12 tahun pejara. Andri Kurniawan, Loporkan dari Pringsewu.